Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tugas untuk mata kuliah Advanced Communication Theory dengan judul Rancangan Tesis Persepsi Masyarakat Terhadap Program CSR PT. Indomarket Prisma Tama dengan dana sumbangan dari kembalian di Indomaret. Pertama-tama akan dibahas tentang alasan kenapa pemilihan judul ini. Yang pertama adalah karena Indomaret merupakan jaringan minimarket tertua dan terbesar di Indonesia. Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan dengan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung membeli belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan, produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman. Alasan kedua, yaitu beredar berbagai kabar dan berita yang tidak sesuai dan ditengah rai sebagai black campaign yang mencenderai reputasi Indomaret terkait dengan sumbangan dari kembalian di Indomaret. Sampai saat ini, terdapat lebih dari 30 ribu hasil pencarian di Google dengan kata kunci kembalian Indomaret. Beberapa di antaranya adalah gosip yang beredar bahwa sumbangan Indomaret disumbangkan kepada gereja. Selanjutnya, saya akan membahas latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama adalah tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terus berkembang. Pada kuartal 1 tahun 2016 ini, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,62 persen yang lebih rendah dari kuartal sebelumnya, yaitu kuartal 4 dari tahun 2015 sebesar 6,48 persen. Perolehan angka ini di bawah perkiraan Bank Indonesia. Namun demikian, Kepala Perwakilan Bank DKI Jakarta, Doni P. Juwono, menjelaskan, meskipun demikian, angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,54 persen. Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi ini, maka peningkatan pola konsumsi masyarakat pun bertambah. Sebagai mana kita ketahui bahwa saat ini, mayoritas penggerak ekonomi Indonesia terletak pada kelas menengah yang menjadi mayoritas di sebagian besar kota-kota besar di Indonesia. Peringkatan pola konsumsi masyarakat ini dianggap sebagai potensi bagi berbagai bisnis dan usaha, salah satunya bisnis untuk minimarket. Pada saat ini, minimarket di Indonesia semakin berkembang dan semakin menjamur selain dari dalam negeri dan juga luar negeri. Pemain besar dari dalam negeri yaitu ada Indomaret dan Alphamart, sedangkan dari luar negeri ada 7-Eleven, Lawson, dan Family Mart, di mana sebagian besar datang dari negeri Jepang. Persaingan ini tidak hanya pada layanan dan penyediaan produk, namun juga pada persepsi masyarakat tentang minimarket-minimarket tersebut. Beberapa minimarket sudah mengubah persepsinya dari sekedar tempat belanja menjadi sebuah tempat nongkrong atau disebut dengan bahasa modern ya convenience store. Selanjutnya akan dibahas tentang kajian pustaka. Setidaknya ada dua definisi dari CSR atau Corporate Social Responsibility yang akan saya angkat di sini. Yang pertama adalah dari Anne dan James pada tahun 2011, yaitu Corporate Social Responsibility is the idea that business interacts with the organization's stakeholder for social good while they pursue economic goals. Yang artinya di sini, Corporate Social Responsibility dianggap sebagai ide bahwa bisnis berinteraksi dengan organisasi stakeholder atau stakeholder organisasi untuk kepentingan sosial. Sementara itu, mereka juga mencapai kepentingan ekonomi. Definisi lain yaitu dari Elvirano dan Dindin, yaitu CSR is about capacity building for sustainable likelihood. It respects cultural differences and finds the business's opportunities in building the skills of the employees, the community, and the government. Dalam perspektif dari Elvirano dan Dindin ini, CSR dianggap sebagai sebuah sarana untuk membangun kapasitas untuk sustainability, yaitu terkait dengan perbedaan budaya dan juga kesempatan dalam membangun kemampuan dari karyawannya, komunitas, dan juga hubungan dengan pemerintah. Pembahasan selanjutnya adalah pada bab kajian teori dan perumusan hipotesis. Dimulai dengan paradigma yang dipilih, yaitu paradigma konstruktivism. Paradigma ini dianggap sebagai paradigma yang sesuai dengan tema atau topik yang dipilih pada perancangan tesis saya kali ini, karena tujuan penelitian dalam paradigma konstruktivism bertujuan untuk merekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara peneliti dan yang diteliti. Dan secara nilai etika dan pilihan moral, konstruktivis ini merupakan bagian tak terpisahkan dari peneliti. Selanjutnya yang akan dibahas dalam bab kajian teori dan perumusan hipotesis ini adalah tentang teori. Setidaknya ada empat teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori stakeholder, teori legitimasi, teori kontrak sosial, dan teori ekonomi politik. Dalam teori stakeholder, disebutkan bahwa stakeholder adalah semua pihak internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, stakeholder merupakan semua pihak internal maupun eksternal seperti pemerintah, perusahaan, pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan, LSM dan sejenisnya, lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas, dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Teori selanjutnya yang digunakan adalah Teori Legitimasi atau Legitimasi Teori. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengkonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, Legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Teori ketiga yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kontrak Sosial. Teori ini muncul karena adanya interrelasi dalam kehidupan sosial masyarakat agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk dalam lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat di mana antara keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan atau equality, maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun, baik secara tersurat maupun tersirat. Sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing. Dan teori terakhir yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah teori ekonomi politik. Dua varian teori ekonomi politik, ada klasik, biasanya sebagian besar berhubungan dengan Marx, dan bourgeoisie, biasanya sebagian besar berhubungan dengan John Stuart Mill dan ahli ekonomi berikutnya. Perbedaan penting antara keduanya terletak pada tingkat analisis pemecahan, yaitu konflik struktural dalam masyarakat. Ekonomi politik klasik meletakkan konflik struktural dan ketidakadilan, serta peranegara pada analisis pokok. Sedangkan ekonomi politik bourgeoisie cenderung menganggap hal-hal tersebut merupakan yang given, atau oleh karena itu hal-hal tersebut tidak dimasukkan dalam analisis hasilnya. Ekonomi politik bourgeoisie cenderung memperhatikan interaksi antar kelompok dalam suatu dunia pluralistik. Sebagai contoh, negosiasi antara perusahaan dengan kelompok penekan masalah lingkungan atau dengan pihak yang berwenang. Hal terakhir yang akan dibahas dalam bab dan video ini, yaitu tradisi komunikasi. Tradisi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tradisi sosiokultural, di mana dalam tradisi ini akan diteliti dan dipelajari tentang pola interaksi, serta makna, norma, dan aturan. Demikian persentasi singkat saya dalam mata kuliah Advanced Communication Theory kali ini. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!